Sedara Sekda Kabupaten Sorong, Klif A. Japsenang berharap inovasi jangan hanya dijadikan sebagai persyaratan pendidikan dan latihan kepemimpinan di lembaga administrasi negara, tapi ditujukan sebagai bukti reformasi birokrasi melayani masyarakat. Harapan Sekda Kabupaten Sorong, Klif A. Japsenang disampaikan saat menghadiri peluncuran aksi perubahan program kepemimpinan administrasi Angkatan 7 Pusat Latihan Kepemimpinan Kebijakan Manajemen Publik Tuslat Bank KMP Makassar di Ruang Rapat Baperlit Bank Kabupaten Sorong. Alasannya karena inovasi membantu mengefektifkan dan mengefisiensikan layanan publik, sehingga perlu diterapkan sesuai tuntutan reformasi birokrasi pemerintah melayani masyarakat. Jangan kita bahkan inovasi untuk mengumumsi persyaratan tidak di masyarakat PKA, PKA, PKA. Tapi, inovasi ini memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Kalau kita pikir, menggunakan inovasi dan memberikan inovasi, memberikan kemudahan itu merugikan kami. Tapi, mempercepat layanan tidak kepada masyarakat. Tidak ada uang jalan, tidak ada uang untuk diskusi-diskusi, tidak ada uang untuk minum kopi. Semua menggunakan sistem online. Nah, ini harapan komunitas, karena proses itu bisa cepat melayani masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi memprogramkan pendidikan dan latihan kepemimpinan untuk mendorong ASN mereformasi birokrasi pelayanan kepada masyarakat. Semi Penjalan CWM Channel